Intro Apa kabar pemirsa IJogja? Saya Delviris Mayeti akan membawakan rangkuman berita dalam sepekan seputar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Intro Manfaatkan momen Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-73, Menteri Pekerjaan Umum ajak jajarannya untuk tingkatkan kompetensi dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Intro Segenap pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum pada Senin 3 Desember 2018. Para aparatur sipil negara ini mengikuti upacara peringatan Hari Bakti di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum DIY. Sekretaris daerah DIY menjadi inspektur dalam upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-73 tahun ini. Melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh inspektur upacara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengajak jajaran PU untuk meningkatkan kompetensi dan integritas mereka serta bekerjasama dalam menyelesaikan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Pada tanggal 3 Desember 1945, tepat 73 tahun yang lalu, 21 orang pegawai di Dukasi Menjaga Gedung Sate di Bandung yang merupakan gedung Departemen Pekerjaan Umum saat itu menghadapi serangan pasokan sebutu. Yang selanjutnya, ini kita kenal sebagai pahlawan Sabta Taruna. Bapak Ibu dan hadirin yang saya banggakan, kekompakan dan semangat juang yang luar biasa dari pahlawan Sabta Taruna tersebut selalu menjadi inspirasi setiap insan pekerjaan umum perumahan rakyat dalam menjalankan tugas khususnya pada saat ini di mana pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas dalam rangka menyekejar ketinggalan dari bangsa-bangsa lain. Dengan tema Hari Bakti Pekerjaan Umum Tahun ini, Bakti PUBR Bangun Infrastruktur Mempersatukan Bangsa. Saya mengajak kita semua untuk terus bekerjasama dan menjaga kekompakan dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ujung pelosok wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran pemerintah dan upaya mempersatukan bangsa. Tahun 2019 mendatang, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp110 triliun. Menteri PUPR dalam kesempatan ini juga mengimbau jajarannya berkomitmen dalam menjalankan tugas mereka untuk mendukung program penguatan SDM dan perekonomian masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Usai upacara, pegawai Dinas Pekerjaan Umum D.I.E. ini mengikuti kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Gabungan Organisasi Wanita D.I.E. Perwakilan dari Kedutaan Besar India kunjungi kantor gubernur D.I.E. pada Senin 3 Desember lalu. Kunjungan ini membahas keinginan Kedutaan Besar India untuk menggandeng Pemda D.I.E. dalam penyenggaraan Festival Budaya India di D.I.E. pada waktu dekat. Kepala Deputi Misi Kedutaan Besar India untuk Indonesia, Prakas Gupta, menghampiri kantor gubernur D.I.E. 3 Desember 2018. Kedatangan perwakilan Kedutaan Besar India ini membahas rencana Kedubas India untuk menggelar Festival Budaya India di daerah istimewa Yogyakarta pada 17 Desember mendatang. Kepada Sekretaris Daerah D.I.E. Gatot Saptadi, Prakas menyampaikan keinginan Kedutaan Besar India untuk menggandeng Pemda D.I.E. dalam penyelenggaraan Festival tersebut. Ia juga menyebutkan festival yang akan bertemakan kehidupan budaya India di Yogyakarta ini merupakan salah satu festival terbesar karena akan digelar selama sepekan. Festival Budaya India di Yogyakarta rencananya akan dihelat pada tanggal 17 hingga 23 Desember mendatang. Dalam pemaparannya kepada Sekretaris Daerah D.I.E., Prakas menyampaikan beberapa agenda dalam festival budaya tersebut. Antara lain akan diisi dengan sajian kuliner khas India, Pertunjukan Tari India yang melibatkan langsung penari asal India hingga seminar pendidikan. Pihak Kedubes India juga menyatakan akan mengundang Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada pagelaran festival yang sekaligus bertujuan mempromosikan pariwisata India tersebut. Pemda D.I.E. yang pada kesempatan ini diwakili oleh Gatot Sabtadi mendukung rencana Kedutaan Besar India untuk menggelar festival budaya India di D.I.E. Rencana ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Luar Negeri India dengan Sri Sultan Hamengkubono X beberapa waktu lalu. Selain di D.I.E., Kedutaan Besar India juga berencana menggelar festival serupa di beberapa kota di Indonesia seperti Malang dan Bandung. Berita terakhir tadi sekaligus menjadi penutup dari Berita I.Jogja. Saya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!